Halo selamat jumpa ke Bali di kopi-kopi ala-ala suka-suka sesuai janji yang saya sebutkan beberapa waktu lalu saya akan membahas sesuatu yang spesial yaitu si workhouse lagi karena kebetulan lagi banyak workhouse yang saya beli ini spesial dari workhouse baru kayaknya ya tujuh origin blend ini notes dari rosternya bisa dibaca sendiri ya tapi nggak disebutkan disini copy-nya aja mungkin dari tujuh region utama di Indonesia lalu ini medium Ross dan saya belinya bin medium Ross 7 origin blend Oke medium Rossi biasanya dia peruntukannya untuk dinikmati biasa aja tapi seperti biasa saya selalu menyalahi aturan dalam tata cara mengopi jadi saya sekali lagi akan mengetesnya dengan aero press di attach sama fellow dan paper filter lalu saya akan membuatnya sekitar 100 ml air dan 16 gram sampai 18 gram kopi gitu digiling dengan sedikit in between jadi antara buat aero press eh antara espresso dan fine ya oke pertengahan lah mau menuju espresso jadi nggak terlalu halus banget saya nggak tahu rasanya kayak gimana jadi ini masih perawan belum saya buka dan dalamnya kayak gimana juga belum tahu seperti apa Mari kita buka bersama dirobek disini Oke kita robek disini ya sudah sudah dirobek aromanya sangat enak sekali saudara-saudara Wow berminyak salah satu kopi yang saya suka adalah ketika dibuka salah satunya nggak kering kerontang jadi dia agak sedikit Hai diintip juicy apakah benar ada tulisan juicy di sini Oh ya juicy espresso blend with medium body and harmonious balance of caramel oke deh mari kita coba si medium tapi agak gelap ya mediumnya saya suka warnanya nggak kering nah diintip menarik dan nampaknya binnya berkualitas nah rata eh sejajar eh tapi ada kopi lanang juga di dalam Oke kita timbang aja ya Hai lighting mengandalkan lampu di depan jadi kurang mantap Oke kita timbang aja lah Hai timbang 16 ya 16gram sampai 18-18 jadi Oh tumpah-tumpah Oke harus disayang kayaknya enak banget kopinya 16 Oke sayangkan 16gram 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 lalu kita diproses aja ya mati rupanya belum dicolokin jangan sampai gilingan ya wanginya parah enak banget asli super wangi Oke kita proses dikuang kopinya yang sampai hilang terus saya balikin ke 0 janji saya udah 100 ya karena saya mau minum kopi yang nanti soalnya bisa dicampur dengan susu seperti apa rasanya juga ini termos ini baru saya isi umurnya udah lama banget sekitar 5 tahun tapi masih bisa menahan air 90 derajat celcius selama 8 jam 5 sampai 8 jam langsung tuang semuanya aja nggak perlu ragu-ragu lagi 100 setiap orang punya metodenya masing-masing untuk menikmati kopi oke kadang diaduknya diseduhan keberapa baru diaduk kalau saya saya sekali lagi punya referensi masing-masing bagian dalamnya saya juga kadang dibalik bikin aeropressnya tapi kalau ini nggak usah dibalik ya oke kita proses oke kita proses saudara-saudara wanginya enak banget ini mengingatkan saya akan aromanya si Quintinos dan wanginya Quintinos serta bentuk roastingannya Quintinos yang selalu berpenyak wow nampak sempurna saya suka dengan warna yang seperti ini biasanya gurih pahit-pahit gurih saya keluarin dari sangkarnya ini 16 gram kopi dan 100 ml air super gelap dengan 7 origin blend dari workas saya cobain dulu ya apakah ini enak diminum pahit atau kalau dicampur susu seperti apa saya cobain dulu diminum pahit gelas ini ukurannya 150 ml air ini sekitar 100 ml kopi jadi harus diminum sekitar 50 ml kopi untuk kemudian ditambahkan 100 ml susu supaya bisa menjadi kopi susu setelah diminum kopinya oke saya cobain dulu ya super gelap banget hmm 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 enak tapi karena mungkin ini Arabica semua jadi meskipun dengan 100 ml air dan hmm 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 tetap rasanya lebih halus ya lebih lembut dan masih ada asem-asemnya sedikit sedikit jadi mungkin kalau house blendnya dikasih satu robusta ya mungkin akan lebih super bold tapi itu oke menurut saya ini masih enak masih enak walaupun kalau di saya tahu ya saya walaupun di tenggorokan di atas tenggorokannya itu kayak masih ada di ujung lidah paling belakangan masih ada asemnya kalau di kecap gini ya masih ada asemnya tapi saya masih oke masih bisa di toleransi untuk si asemnya masih enak enak enggak terlalu strong kayak light light apa light roast dari beberapa roaster di Jakarta khususnya di ada di tangerang roaster yang house blend tapi warna kopinya coklat menjelang light coklat jadi ketika digiling itu aroma asemnya masih berasa dan diseduh aduh dicampur susu aduh jadi asem enak ya sayang oke sebentar ya sedikit sedikit lagi oke sebentar lagi saya akan tambahkan susu apakah masih enak dengan susu ini oke sebentar lagi tunggu ya saya habisin sedikit lagi oke setelah saya minum setengahnya sekarang tersisa tinggal ya 50 ml kopi sekarang akan saya campur susu susunya sudah saya bikin forming akan seperti apa rasanya si house blend ini ini kita tuang aja ini agak jelek sih oke jadilah kopi susu seven origin blend dengan notes yang sudah dicantumkan disini blend juicy lalu medium body harmoni harmonious balance of caramel sweetness the yes kan bener kan ada seditinya ter inspirasi oleh archipelago archipelago apa kepulauan ya oke deh tapi gak disebutin ini kopinya apa aja harus disebutin biar seru kan namanya juga cipelago harusnya disebutin dari berapa origin dari origin apa aja supaya enak ngebahasnya oke deh sampai saya cobain dulu ya ini setelah dicampur dengan susu seperti apa saya aduk dulu deh bentar ya saya aduk dulu oke good mari kita cicipin oke dengan susu segar hmm enak mari kita abadikan dulu ya di video lokkah Terima kasih.